Loh, kok bukan Pak Presiden? Silahkan duduk Pak Ajis bawah sedang. Saya memang bukan Pak Presiden. Tapi inisialnya Presiden. JKW, KW2, KW1, ada meeting di PBB. Ada apa ya Bapak panggil saya? Dua tahun kinerja Pak Ajis bawah sedang sebagai Menteri Pendidikan. Sangat tidak memuaskan. Jadi Bapak saya pecat. Kenapa ya Pak? Saya salah. Anda bukan salah. Salah itu pemanggol lah. Tolong Pak Presiden, saya jangan dipecat. Orang seperti Anda tidak perlu ditolong lagi. Mulai hari ini Pak Ajis bawah sedang saya pecat sebagai Menteri Pendidikan. Aku dipecat, aku cari pengangguran. Aku gak ada pemasukan, tapi aku anak pem. Lapor Pak Wowo. Ada Pak Ajis bawah sedang ingin ketemu Bapak. Ajis bawah sedang? Setahu saya Ajis bawah terpem. Ajis yang mana? Yang itu Pak, yang baru aja dipecat. Oh iya. Suruh masuk. Pak Ajis bawah sedang, silahkan masuk. Silahkan duduk Pak Ajis bawah sedang. Sekarang saya bawa angkot Pak. Gimana Pak Ajis? Ada yang bisa dibantu? Saya sekarang sudah tidak punya jabatan lagi Pak Wowo. Saya sudah tahu kalau Anda sudah dipecat oleh Presiden. Langsung saja, Pak Ajis butuh bantuan apa? Pak Wowo bisa tolong saya. Saya punya niat mau menjadi gubernur DKI Pak. Wakil gubernurnya nanti dari Parti Bapak. Anda punya modal untuk maju jadi gubernur? Punya Pak. Modal saya adalah merangkai kata-kata bersilat lidah. Pandainya kau bersilat lidah. Seolah aku yang bersalah. Dengan dengar, Pak Wowo kan tanahnya banyak. Barangkali bisa digadikan terlebih dahulu untuk memodalin saya. Pak Wowo kan tanahnya banyak. Hah? Nanti kalau saya sudah menjadi gubernur, saya janji tidak akan menjadi bagian orang-orang yang mengkhianati Bapak. Bohong, kamu tukang bohong. Bohong. Baiklah, Anda saya modalin untuk kampanye Pilgub DKI. Terima kasih, Pak Wowo. Sudah, lidahnya gak usah dimainin lagi. Ini juga gak usah lama-lama. Banyakan janji manis. Akhirnya, saya menjadi orang nomor satu di DKI. 2024, saya jadi orang nomor satu di Republik ini. Shhh, datanya salah, Pak. Nomor urut satu. Ya, gak apa-apa datanya salah. Saya kan sedang menghasut. Berhati-hatilah dengan orang penghasut. Dia punya misi agar kita dibencik. Penghasut merasa puas. Kita sepeda dia tertawa. Terima kasih telah menonton.